Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar tentang TU, Analogi dan Penarikan Kesimpulan Ini merupakan pembahasan soal Reot Oke, kalau ada yang mau soalnya Silahkan cek link di bawah Oke, atau enggak Lihat aja video disini Oke, silahkan coba Jawab dulu, nanti baru Lihat pembahasannya Oke, silahkan di-pause videonya lalu dijawab Dah, nah sekarang kita Jawab, ini ada 4 soal analogi Soal nomor 31 Buta, warna Tuli sama dengan Blablabla Dalam analogi, yang paling penting itu kan menentukan Hubungan 2 kata Apa hubungan 2 kata di kiri dengan Nanti 2 kata di kanan Harus sama hubungannya Apa hubungan buta sama warna Nah, menentukan hubungannya Kita bisa Cek dari Bisa kita lihat dari makna katanya Apa arti dari buta Buta itu enggak bisa melihat Oke, tak ada penglihatan Tak ada penglihatan Penglihatan Oke Terus, apa hubungannya sama warna? Warna itu adalah Warna itu adalah Apa ya Hal-hal berbeda Warna-warna berbeda Hal-hal berbeda yang kita lihat Lihat mata Mata kita bisa melihat bentuk Bisa melihat warna juga Oke, ada macam-macam warna Jadi, variasi yang kita lihat Salah satu variasi yang kita lihat adalah variasi warna Nah, tuli Tuli itu enggak bisa mendengar Tak bisa mendengar Nah, kalau warna ini bisa kita artikan sebagai variasi yang dilihat Salah satu variasi yang kita lihat Yang dilihat Nah, kalau tuli itu enggak bisa mendengar Maka ini harus sama Variasi yang bisa didengar Suara Yang kita dengar itu suara Nah, variasi suara itu nanti berupa apa? Nada Oke Jadi, buta Hubungan buta dengan warna Sama seperti hubungan tuli sama nada Yang nada adalah variasi suara yang bisa kita dengar Seperti warna Variasi yang bisa kita lihat Oke Nomor 32 Kemeja kancing Rumah di titik Nah, apa hubungan kemeja sama kancing? Kancing ini adalah Bagian dari kemeja yang fungsinya buat apa? Untuk membuka atau menutup kemeja Oke Jadi, ini bagian kemeja untuk membuka atau menutup Buka atau menutup kemeja Menutup kemeja Kalau kita mau buka kemeja, ya buka kancingnya Kalau kita mau menutup kemeja atau memakai kemeja, ya tutup kancingnya Pasang kancingnya Nah, rumah Kira-kira apa yang berhubungan? Sama seperti kemeja dan kancing dengan rumah Tirai? Tirai untuk menutup buka rumah? Enggak Untuk menutup buka rumah kita pakai apa? Pintu Oke Maka jawabannya adalah D Sekarang 33 Konduktor sama orkestra Apa itu konduktor dan apa hubungan dengan orkestra? Konduktor itu apa? Pimpinannya orkestra Pimpinan dari orkestra Orang yang ngatur orkestra Oke Apa itu orkestra? Ya kumpulan banyak alat musik Orkestra Ada pianonya Ada violanya Ada drumnya Dan segala macam Oke Nah, konduktor Orang yang hampir depan Yang ngatur Yang ngatur siapa yang harus membunyikan Pada saat-saat tertentu Yang membunyikan alat musiknya pada saat-saat tertentu Dia ngatur Dia ngontrol Maka Apa jawabannya yang paling pas? Sutradara sama Film sutradara itu Orang yang ngatur film Oke Dia ngatur aktornya Dia ngatur ceritanya Dan segala macam Itu namanya Itu yang sutradara Sama halnya seperti konduktor sama orkestra Jadi sutradara itu pimpinannya Nomor 34 Hujan air Apa hubungan hujan sama air? Ya hujan itu lah air yang turun Hujan lah air Yang turun Hujan pada dasarnya adalah air Nah, akhirnya jawabannya apa? B Badai adalah angin Oke Badai itu ya Angin Angin yang kencang Kalau hujan Hujan adalah air yang turun Oke Kita lanjut Ini untuk yang analogi Ada 4 soal analogi Nah, sekarang Untuk soal penarikan kesimpulan Silahkan Dijawab dulu 2 soal ini Nomor 35 sama nomor 36 Saya akan di-pause Oke Terus Lanjut ke soal nomor 37 sama nomor 38 Saya akan di-pause juga Kemudian lanjut ke soal nomor 39 Saya akan di-pause juga Lalu dikerjakan Oke Nah, sekarang kita bahas dari nomor 35 Semua siswa melaksanakan ujian Beberapa ujian dilaksanakan secara online Ingat Dalam pernyataan semua dan sebagian Ada beberapa hal yang perlu Aturan umum yang perlu kita perhatikan Yang pertama Yang pertama Kita tak boleh Tak boleh Menyalahi Menyalahi Pernyataan semua Pernyataan semua Oke Semua siswa Sedang Semua siswa melaksanakan ujian Berarti yang B katanya Sebagian mahasiswa tidak melaksanakan ujian Salah Oke Terus Beberapa ujian dilaksanakan secara online Ada beberapa ujian dilaksanakan secara online Kalau yang A Semua ujian dilaksanakan oleh mahasiswa Ini dia yang membalik Berikutnya kita tidak boleh membalik Tak boleh Balik pernyataan Balik Pernyataan yang diberikan Semua mahasiswa melaksanakan ujian Kita ubah jadi semua ujian dilaksanakan oleh mahasiswa Salah Kita tidak boleh balik C Semua mahasiswa melaksanakan ujian secara online Beberapa ujian dilaksanakan secara online Nah apakah mahasiswa ini melaksanakan ujian secara online Kita tidak tahu Oke Sebagian mahasiswa melaksanakan ujian secara online Kita juga tidak tahu Kenapa? Karena kedua kalimat ini Ngomongin subjek yang berbeda Kalimat pertama Subjeknya adalah Mahasiswa Semua mahasiswa melaksanakan ujian Yang kedua Subjeknya diubah jadi ujian Beberapa ujian itu online Nah apakah mahasiswa tadi melaksanakan ujian online? Kita gak tahu Mungkin saja mereka Mesanakan ujian online atau mungkin saja Gak online Atau mungkin sebagiannya online, sebagiannya lagi gak online Kita gak tahu, karena kita gak tahu Maka gak ada kesimpulan yang bisa kita ambil Kalau gak ada kesimpulan yang bisa kita ambil Maka ini gak ada pilihan Gak ada kesimpulannya, kita bisa jawab Eh, mungkin Kata-kata mungkin itu bukan berarti Itu tidak kesimpulan Mungkin ada mahasiswa yang melaksanakan ujian secara online Ya mungkin Mungkin ya, mungkin tidak Maka ini jawabannya Oke, kita gak bisa simpulkan Maka kita ambil jawaban yang bukan kesimpulan Sesuatu yang mungkin Nomor 36 Jika ayah sedang membaca koran Atau menonton berita Maka ibu membuatkan ayah kopi Nah, pernyataan-pernyataan yang jika maka Berlebih gampang, kita bisa sederhanakan Ayah sedang baca koran ini Kita bisa anggap sebagai A Ibu membuatkan ayah kopi Bisa kita anggap sebagai B Oke, maka ini berbentuk Jika A maka B Terus, jika ibu membuatkan kopi Ibu membuat kopi tadi apa? B Maka air panas dan pisang goreng sudah harus tersedia Maksudnya adalah C Kita punya B maka C Terus, saat ini air panas sudah tersedia dalam termos Tapi pisang goreng tidak tersedia Pisang gorengnya tidak tersedia C itu tadi apa? Air panas dan pisang goreng harus sudah tersedia Sementara ini, pisang goreng tidak tersedia Air panas masih dalam termos Oke, berarti ini adalah negasi C Yang ketiga adalah negasi C Nah, jualnya cara nyimpulkan ya Yang pertama, antara A, B, B, C Dalam pernyataan implikasi jika maka ini sebenarnya silogisme Ketika kita ketemu A, B, B, C B ini sama Ketemu maka B boleh dicoret Sehingga nanti tinggal A maka C Oke Terus, ini A maka C Kemudian, ketemu negasi C A maka C ketemu negasi C Kesimpulannya adalah negasi A Oke Bagi yang masih ragu ini Atau bingung bagaimana tentangnya Silahkan cek video dari rumah belakang kamil Yang membahas tentang teori-teori dalam menarikkan kesimpulannya Video-video sebelumnya Oke Jadi, kemudian negasi A Apa itu negasi A? A itu ayah sedang baca koran atau nonton berita Jadi, kemudian negasi A Ayah tidak baca koran Maka, kemudiannya apa? C Saat ini, ayah tidak sedang baca koran maupun nonton berita Lanjut 37 Masih pernyataan jika maka Jika ingin jadi orang sukses Ini kita anggap sebagai A Maka harus lulus sekolah Ini kita anggap sebagai B Jika ingin lulus sekolah Berarti ini B Maka kita harus selanjutnya belajar Berarti C Sehingga jadinya kayak tadi A maka B B maka C Jadinya A maka C A maka C Apa itu A maka C? Jika ingin sukses Ingin jadi orang sukses Jadi orang sukses Maka Harus rajin belajar Harus rajin belajar Nah, masalahnya di Jawabannya Nggak ada yang pakai jika maka Pakai kata semua atau sebagian Jika ingin jadi orang sukses Kalau kita punya jika A maka B Jika A maka B Maka bisa kita ubah Kita samakan dengan Semua A adalah B Semua A adalah B Jadi kalau ada pernyataan Jika ingin jadi orang sukses Maka harus rajin belajar Berarti semua orang yang ingin jadi sukses Pasti rajin belajar Maka jawabannya adalah D Oke 38 Semua pohon tumbuh ke atas Semuanya tumbuh ke atas Beberapa pohon tumbuh merambat Ingat, kita nggak boleh menyalahkan Aturan yang pakai kata semua Semua pohon itu tumbuh ke atas Yang A Sebagian pohon tumbuh merambat Dan tidak tumbuh ke atas Tidak tumbuh ke atas Salah Karena semua pohon tumbuh ke atas Oke Yang B Semua pohon tumbuh merambat ke atas Yang merambat Ini semua atau sebagian Hanya beberapa Beberapa pohon tumbuh merambat Nggak semuanya Ini katanya semua pohon itu tumbuh merambat ke atas Salah C Sebagian pohon tidak merambat Dan tidak tumbuh ke atas Salah Tidak tumbuh ke atas Semua pohon itu tumbuh ke atas Pohon yang tumbuh merambat Tidak tumbuh ke atas Salah lagi Kan semua pohon tumbuh ke atas Pernyataan Universalnya Yang E Semua pohon yang merambat Tumbuh ke atas Oke Yang tumbuh ke atas Semuanya Nah gimana dengan yang tumbuh merambat Ya karena semua pohon itu tumbuh ke atas Berarti yang merambat Ya Semuanya akan tumbuh ke atas Ke jubanya 39 Tak ada miliarder yang tak dermawan Ini kita ubah kalimatnya Lebih gampang kalau kalimat-kalimat yang pakai tidak 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 ini kita jadikan kalimat positif Tidak Ketemu tidak Nanti saling menghilangkan Sehingga jadinya Semua miliarder itu Semua miliarder Itu adalah Dermawan Dermawan Seorang dikatakan dermawan Apabila membantu fakir miskin Jadi dermawan itu Membantu fakir miskin Tuan Patrick Adalah salah satu sahabat Tuan Spongebob Yang tampan dan dermawan Katanya Kalau dia dermawan Kalau dia dermawan Dermawan Jika seorang dikatakan dermawan Apabila membantu fakir miskin Jadi dermawan itu Kalau dia membantu fakir miskin Membantu fakir miskin Nah Si Spongebob Eh si Patrick Dia dermawan Patrick itu dermawan Patrick dermawan Dermawan Maka apa jawabannya Patrick itu Membantu fakir miskin Oke Apakah Patrick miliarder Nah ini ada aturannya Kalau kita punya Semua A adalah B Atau jika A maka B Ketika ketemu A Maka kesimpulannya adalah B Oke Tapi kalau kita punya A maka B Lalu ada B Maka kesimpulannya Tidak ada Tidak ada kesimpulannya Nah ini yang dikasih tahu Semua miliarder itu dermawan Miliarder ini A Dermawan itu adalah B Terus dermawan itu Membantu fakir miskin Jadi dermawan itu B Membantu fakir miskin itu C Si Patrick dermawan Jadi kita punya A B Kalau Patrick dermawan itu Berarti si Patrick itu B Oke Jadi kita punya A B Lalu B Tidak ada kesimpulannya Kalau kita gabungin Dua ini Oke Tapi kalau kita gabungkan Pernyataan 2 Sama pernyataan 3 Maka bentuknya berupa B maka C Lalu ada B Maka kesimpulannya apa? Ya C Apa itu C? Membantu fakir miskin Jadi Patrick Suka membantu fakir miskin Oke Mudah-mudahan paham Kalau senenya ada yang kurang jelas Silahkan cek video-video sebelumnya Yang berkaitan sama Tes kemampuan verbal Penarikan kesimpulan Di situ dibahas Semua teori-teori Tentang penarikan kesimpulan Oke Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb